Di daerah sini, TNI, tentara negara Indonesia, pakai pesawat kenduru dan lepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat kenduru, jangan pakai bom. Mereka pun istimewa saja, tidak pakai pesawat, tidak pakai bom besar. Jangan begitu. Tolong berhenti. Negara asing, negara-negara di luar, mereka minta juga tolong bantu. Tolong bicara dengan Indonesia, bicara dengan mereka, jangan pakai bom. Organisasi Papua Merdeka, OPECAM, mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi pilot susi air Kapten Philips Mark Mehertens sebagai alat propaganda mereka. Dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPECAM, Sebi Sambom, Philips secara tegas meminta agar pihak keamanan Indonesia menghentikan penggunaan bom dalam operasi mereka di wilayah Papua. Namun, apa yang disampaikan oleh Philips terkesan bias dan terpengaruh oleh tekanan yang diberikan oleh kelompok teroris OPECAM. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Philips tampak kurus dengan janggut yang panjang, mengenakan kaos berwarna coklat dengan gambar burung cendrawasih dan bendera bintang kejora yang merupakan simbol OPECAM. Di dalam daerah ini, TNI menggunakan pesawat pemburu dan menjatuhkan bom-bom besar, iujar Philips dalam video yang dikirimkan pada Sabtu, 13 April 2024. Philips mengungkapkan bahwa penduduk lokal di sekitar tempat dia ditahan merasa tidak aman karena seringkali terjadi pengeboman oleh pihak TNI. Eh orang-orang di sini sangat khawatir dengan penggunaan pesawat pemburu dan penggunaan bom-bom besar oleh TNI. Mereka memohon agar penggunaan bom dihentikan dan mengharapkan penggunaan senjata konvensional saja tanpa pesawat dan bom, itambahnya. Lebih lanjut, Philips juga mengajukan permintaan kepada negara-negara asing untuk berintervensi dan mengadakan negosiasi dengan pemerintah Indonesia guna menghentikan pertempuran udara di Papua. Eh kami memohon kepada negara-negara asing untuk membantu kami dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia agar penggunaan bom-bom besar dihentikan, iungkapnya. Sebby sembom, dalam pernyataannya, menyerukan agar TNI tidak lagi menggunakan kekuatan udara, terutama dalam upaya penyelamatan Philips Mark Meherthens. Sebby juga menekankan agar TNI tidak menggunakan drone dan helikopter dalam serangan mereka terhadap OPECAM. Eh kami menilai tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui TNI Polri sangat tidak proporsional. Apalagi, serangan-serangan dengan bom bazooka dan mortir seringkali mengancam nyawa baik anggota TPN PBOPCAM maupun warga sipil, i tanda Sebby.